ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi materi yang kemarin prasemai ini sekarang udah tanggal 29 januari jam sekitar jam 19.30 jam setengah 8 nah ini dia nih semayan yang kemarin bisa dilihat ya nah udah mulai gede semayannya ini yang prasemai inget ini prasemai ini yang sebelah kanan itu zinia ini udah ternyata dia lebih cepet cepet sekali sproutnya zinia ini kembang kertas yang tengah ini bunga matahari merah yang kiri apa kemarin itu radish nah ini yang zinia mau saya evakuasi dulu media tanamnya udah saya siapin ini media tanamnya pake apa fish fertilizer kacing dan kompos sangat gembur sekali dosisnya 10 10 10 banding 1 nah ini andalan saya nih pake fish fertilizer sekarang udah saya siapin alatnya buat kita bongkar nah ini bongkarnya juga gak sembarangan pelan-pelan harus pelan-pelan nah teman-teman di rumah juga boleh beli ini nih pinset ini nih enak pinset untuk nyerpis handphone tuh kelihatan kan dapet nah taruh aja dulu disini satu baru ntar kita isi ambil yang paling panjang dulu karena ini telat nih yang panjang eh putus akarnya tapi kita coba aja ya zinia dalam satu pot itu bisa dapet dua dua tiga itu sebenernya dia ngerombol gak apa-apa kok lebih bagus dalam satu polybag juga satu polybag satu jadi ntar mudah dikontrol wah akarnya udah panjang tuh makanya telat ini sebenernya cepat sekali tuh akarnya udah panjang banget ini saya evakuasi dulu wop harus pelan-pelan ya evakuasinya nah keambil tisunya pun gak apa-apa taruh sini per polybag satu dua juga boleh hati-hati ngambilnya akarnya kalau udah gede gini biasanya udah dalam seharusnya yang kita ambil tuh yang nah masih toge kayak gini nih tuh ini yang bener nih begini karena telat saya kemarin itu ya putus apa cemong tunggu ya cemong ya putus lagi tuh kan jadi susah kalau udah terlihat begini udah kepanjangan tuh putus lagi dia akarnya udah banyak masuk nah yang bagus tuh yang masih seperti ini nah ini udah deh yang panjang-panjang biarin udah susah akarnya udah panjang karena ini kan kita terasa mainnya di dalam ruangan jadi akar itu udah pasti dia manjang nah bagus juga kayak gini nih jadi dia masih oke bentuknya kalau udah kepanjangan itu udah gak bagus tuh zinianya banyak banget yang sprout mungkin bisa dibilang 90% ya sampai penuh nih medianya polybagnya zinia putih tuh ini juga akarnya udah panjang mana lagi yang udah pecah nah ini udah pecah susah ya gak kelihatan satu lagi ya ketusuk satu lagi yang udah pecah ini dia udah udah penuh semua ini kubur deh satu-satu kebetulan saya mantan service handphone jadi punya nih pinset-pinset kecil-kecil kayak gini nah kita kubur kalau yang udah keluar tunas kuburnya agak dalam nah ini juga yang jangkung banget kuburnya yang dalam ini sengaja saya bawa ke dalam ruangan saya ngisi medianya tadi di luar terus saya bawa ke dalam nah ini kan enak pinsetnya nah kubur aja yang dalam gak apa-apa ini panjang banget ini juga panjang ini juga panjang kubur yang dalam sisain kepalanya sedikit enak enak kalau alatnya mumpuni tinggal masukin kalau udah masuk begini ini semua kan udah pasti numbuh ini semua udah pasti numbuh karena udah pada pecah kan nah nanti kalau misalnya ternyata ada yang gak numbuh nah berarti itu salah kita salahnya dimana nah inilah evaluasi yang bisa kita lakukan mungkin bisa jadi medianya terlalu lembab jadi becek jadi bonyok di dalam nah itu bisa menyebabkan juga media kekeringan juga bisa misal kita apa lupa nyiram matahari lagi panas terik biasanya hujan tau tau gak hujan berapa hari eh lupa nyiram yang jelas ini udah pasti numbuh kalau misalnya ada yang gak numbuh berarti salah kita inget ya itu salah kita lain kalau pas lagi di saat prasemai gini kalau di saat prasemai ada yang gak numbuh nah berarti itu benihnya udah expire mungkin karena sudah usia melempem atau lembab gitu dari sini kan dari prasemai ini kita bisa kontrol germination rate nya berapa 90% 80% dari 10 benih yang sprout berapa jadi ngukurnya dari sprout nya bukan dari begitu jadi kecambah kalau sprout ya pasti sprout nanti saat kecambah itu tantangan baru lagi nah seperti ini ini namanya tahapan semai kenapa tahapan semai ini penting juga medianya kan banyak ya gede jadi sampai 1 bulan 2 minggu ke depan pun kita masih aman karena apa akar sudah ngumpul di bawah beda kalau kita disini ini langsung ke kebun misalnya ini prasemai baru numbuh langsung di kebun di kebun belum tentu berhasil ya belum tentu kokoh belum tentu batangnya kuat nah di saat prasemai ini kita bisa memberikan dia waktu untuk mengokohkan fondasinya akarnya dan batangnya di saat dia batangnya udah mulai agak keras daunnya udah keker udah udah tebel udah kokoh nah baru siap ke kebun gitu karena di kebun itu tantangannya dia lebih besar lagi pokoknya kayak kita punya anak eh ini ibaratnya masih SD nih prasemai siapa yang bisa melewati masa SD nah naik ke ini SMP gitu kalau yang gak naik kelas misalnya gak numbuh misalnya yaudah nah ini SMP nanti kita seleksi lagi mana yang nanti akan terseleksi lagi eh mana yang bisa lanjut ke masa SMA nah masa SMA tuh di kebun ini nah ilustrasi aja ya gitu jadi dari setiap tahap itu akan terkontrol sehingga benih yang sampai di kebun yang numbuh di kebun bener-bener benih yang sudah kokoh kuat dan mapan mapan dalam arti dia emang udah siap tumbuh bukan benih yang masih kecil yang dipaksakan atau benih yang kutilang seperti ini gitu atau yang gak numbuh tuh ini ternyata banyak juga yang gak numbuh nah kan bayangkan kalau misalnya kita langsung SMA di kebun satu rumpun contoh kita udah bikin satu barisan lubang pertama satu lubang kedua dua tiga empat lima enam eh ternyata lubang ke enam tujuh lapan sembilan gak numbuh nah berarti area situ kosong kan enam lapan sembilan kosong mau kita isi apa nah disitu jadi mau kita isi lagi yang lain kita gak punya stok nah jadi kebunnya nanti gak rapi lebih bagus begini di SMA SMA nih misal kita taruh satu dua tiga empat nah berarti kan masih ada sisa banyak nih semayan apa benih ternyata disitu di kebun ada yang mati di kebun pun belum tentu berhasil juga eh ternyata ada yang mati nah kita masih punya stok untuk susulan sulam yang itu cabut kita ganti dengan benih yang lain nanti saat menyeleksi benih ini kita lanjutin lagi di video berikutnya ya saya cara memilih benih yang siap untuk eh benih bibit maaf maaf bibit kalau benih itu biji ya kalau benih kalau bibit itu pohon kecil nah bibit yang siap ke kebun cara milihnya sih gampang daunnya yang paling keras daunnya yang tebel batangnya kuat pokoknya keker deh kelihatan dia tebel antara batang dan daunnya gitu oke ini sudah masuk tahap semai pokoknya kurang lebih seperti itu prasemai semai nah nanti baru bisa langsung ke kebun tahapan semai inilah yang agak lama nih kita kasih waktu dia untuk berkembang disini pun nanti tidak tidak sama perkembangannya ada yang duluan ada yang mati juga bisa nah sehingga nanti pas di kebun bener-bener benih yang sudah siap tempur gitu oke deh sekian dulu terima kasih itu aja nanti lanjut next pindah tanam ke kebun atau nanti kita bisa kontrol juga nih perkembangan benihnya bagaimana ini juga bunga matahari belum pada bangun nih baru pada pecah kalau si radis udah mulai kelihatan banyak yang sprout ini yang radis juga mau saya pindahin tapi ini hanya ilustrasi aja tahapan semai masuk ke sini oh iya cara nyiramnya nah cara nyiramnya nih saya hampir lupa nyiramnya nih nah ini cara nyiramnya saya pakai botol air mineral yang ujungnya dibolongin jadi lebih rapi ini hanya siraman awal aja nanti saat di luar pun dia kan udah banyak kena hujan gak usah kita siram-siram lagi jadi media yang tadinya agak gembur dia mulai madet nah ini ilustrasi aja ya nanti bisa saya lanjutkan udah sampai disini dulu materinya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh